Oke kita lanjut ke contoh ketiga ini saya kesalahan dalam hati tidak dihisap ya baik ini bagaimana penjelasan begini jadikan salah satu bentuk ruksoh nih saya baca aja ya salah satu bentuk ruksoh yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah bila seorang itu baru sekedar punya niat untuk katakanlah membuat kejahatan gitu ya itu belum lagi dihitung sebagai dosa gitu baru kerentak dalam hati ah pengen mabok ah gitu misalnya ah pengen zina pengen nyolong ah jadi dia sudah punya azam yang kuat di hatinya tinggal dor gitu doang tinggal eksekusi aja itu belum argonya belum jalan Argo apa dosanya Argo dosanya belum jalan gitu belum jalan itu kehebatan kita kehebatannya umat Nabi Muhammad SAW padahal kalau buat umat di masa lalu ya kan Nah apa yang ada di dalam hati yang disembunyikan tapi udah ada ya di hati ya niatnya gitu apa keinginannya motif dan sebagainya itu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihitung jadi apa yang apa istilahnya tuh apa yang terbersih di hati gitu ya itu jadi dosa juga jadi hitungan dosa gitu kan dan itu disebutkan di dalam ayat yang sering kita baca wain tubduma fianfusikum autofuhu yuhasib kumbihillah itu kan ayat terakhir dalam surat al-Baqarah ya lillahi mafisamawati wa mafil artwa intubduma fianfusikum autofuhu yuhasib kumbihillah itu ayat-ayat gacoan semua orang yang suka tahlil yang suka apa pasti baca itu kan gitu dia enggak tahu tuh ayat itu mansuk itu sudah enggak ber-beda enggak ada ber sudah enggak bertaji lagi gitu kenapa dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu ya diomongin enggak suka mau orang nih misalnya dia musuhan lalu di maki-maki itu orang dasar gendut dasar apa segala macam ya kalau kemarin-kemarin kan dasar kampret dasar apa gitu-gitu itu kan ah gitu apa satu lagi satu aja bohong gitu kan itu diomongin kan dosa tuh ya kan kena tuh ITE dan sebagainya kan nah tapi kata Allah ataupun kamu menyembunyikannya dalam hati enggak suka sih tapi dia diem aja gitu kan tapi di hatinya ada itu dosa juga bahwa berarti kan harus ikhlas ikhlas ikhlasnya gitu kan niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan mu itu jadi apa apa yang terbersih di hati walaupun enggak kita kerjain enggak kita omongin di zaman dulu ya itu kena dan ayatnya begitu itu menyebutkan Al-Baqarah berapa 284 tapi nah ini dia setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan roh soh atau keringanan sehingga apa-apa yang tidak dilakukan dan hanya terdapat di dalam hati menjadi tidak dihisap oleh Allah apa ayat yang menasaknya la yukallifullahu nafsan illa wussaha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya lahamaka sahabat walaiha maktasabat dan seterusnya ya nah nanti ada robbana la tu'akhizna inna sinna wakhto'na jadi kalau kita lupa kalau kita keliru dan sebagainya la tu'akhizna jangan di apa jangan dihitunglah jangan diperhitungkan gitu ya Nah itu jadikan ada semacam keringanan yang Allah turunkan nah keringanannya itu datang dalam ayat Quran yang lain yang mana sebelumnya sudah ditetapkan walaupun di hati cuma di hati terbesar di hati itu pandi diperhitungkan oleh lo dianggap sebagai dosa lalu kemudian diringankan dengan ayat yang lain yang mengatakan kalau cuma di hati enggak masalah Allah tidak membebani sesuatu yang kamu tidak sanggup ya kan susah enggak suka itu kan masalah hati betul 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 dalam hati gitu loh gua enggak suka sama dia tapi ya ditahan gitu kan masa ditahan terus dosa juga kan gitu ya maka Allah kemudian memberi keringanan ya udah kalau di dalam hati doang enggak diungkapkan gitu ya ya sudah ya mau caci maki dalam hati aja gitu enggak suka orang dalam hati aja jangan sampai orang itu apa denger dan dari apa yang kita omongin gitu cuman hati aja gitu kan itu juga Rasulullah tuh pernah juga Nabi nggak nggak ngomongin sih cuman nggak suka gitu kan wajahnya masam oke itu gurur sama Allah abasa wata Allah Oh mukanya masam dan berpaling padahal Nabi nggak bilang lu tuh ya nggak usah minta-minta ngaji dan sebagainya tuh pemimpin proyek banyak tuh yang lebih potensial kalau bahasa kita tuh ya amplopnya lebih gede nah gitu lu ngapain sih kayak gitu kan tapi Nabi nggak sampai ucap gitu loh Nabi cuman cemberut mukanya masam dan kemudian berpaling tawallah gitu kan itu aja di ditegur sama Allah itu nah jadi eh kadang-kadang ayat-ayat yang turun di awal memang agak sedikit lebih strik lebih lebih pegas gitu kan tapi kemudian begitu udah akhir-akhir itu kemudian Allah menurunkan kontensinya sesuatu yang tadinya masalah tuh dosa itu dan sebagainya kemudian ya sudahlah gitu jadi salah satu hikmah dinasehnya satu ayat itu seringnya buat kita adalah adalah untuk ruksoh untuk diberikan beri kemudahan ya kemudian untung ada untung ayat ini dinaseh biar kira-kira Zede kalau nggak kalau kita batin itu langsung dosa gitu untung ayat ini udah dinas ya menarik Zed ini